Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Dimana pun kita berada Bertemu kembali bersama Raihan Motor Seperti yang tampak pada video ini Saya sedang Mereview CVT dari Motor Beach Street Dimana Pada bagian CVT Motor Beach Street ini Mulai dari awal pembelian Itu sampai 5 tahun lamanya penggunaan Sama sekali Tidak pernah diservis Kawan-kawan Nah disini kita lihat Keraknya sangat tebal sekali Disini ada Gumpalan pasir Bercampur dengan oli ya Dan saya mulai Korek-koreknya menggunakan obeng kecil Namun bagi saya Itu kurang maksimal Dan kita coba akan menghadapkan kamera Ke arah blok CVT bagian luar Nah disitu kelihatan gumpalan-gumpalan lumpur Bercampur dengan oli kawan-kawan Nah Yang justru nya Lumpur ini akan merusak dari komponen-komponen as Bering dan lain-lain Bahkan itu menyebabkan kerusakan pada gigi engkol Bos engkol Serta as engkol Dan setelah saya mendengarkan ungkapan dari Sepemilik Motor Ini sangat mengejutkan kawan-kawan Sepemilik Motor Sepemilik Motor mengatakan bahwasannya Ada bengkel yang mengatakan bahwa Sepiti tidak boleh dibuka Dikarenakan Apabila membuka Sepiti Justru akan Menambah biaya Atau akan menggantikan Keseluruhan part yang ada di dalamnya Sehingga beliau memutuskan Untuk tidak menyerpis motornya Selama 5 tahun lebih Itu pengakuan dari si pemilik Motor langsung yang saya terima Tanpa ada rasa bertanya-tanya pada diri saya Bengkel siapa yang mengajukan seperti itu Saya langsung membuka bagian dari Sepiti Setelah satu persatu saya buka Saya merenung sejenak Kira-kira siapa itu yang mengajukan seperti itu Terhadap si pemilik Motor Dan apakah itu kenyataannya benar Ada bengkel yang menyarankan Untuk tidak menyerpis Sepiti Motor beliau Atau mungkin justru sepiti motor Ingin mengada-ada atau mengarang-arang Itu saya belum ketahui Tanpa basa-basi Saya langsung membersihkan semua dari komponen Sepiti Motor beliau Dan saya menunjukkan kepada beliau Perbandingan antara sebelum diservis Dan setelah diservis Dan pertanyaan saya disambut dengan sebuah senyuman Dalam makna arti sebuah kepuasan Dan si pemilik motor pun mengakui Bahwasannya Prasangka dia tidak seperti kenyataan Dan selanjutnya saya mulai menunjukkan belting kepada beliau Bahwasannya sudah termakan usia Artinya sudah ada timbul retak-retak pada belting Dan selayaknya harus penggantian Dikarenakan selama itu tidak ada penyervisan Dan saya pengecekan mulai dari lahar-lahar Sil-sil dan itu masih lumayan layak pakai Tanpa basa-basi saya mengeluarkan belting kit original AHM Yang saya pasarkan seharga Rp170.000 berikut dengan ongkos pasang Dan saya melihat dari saringan udaranya juga sudah Bercampur lumpur dan akhir ya Disitu sangat-sangat tersumpat gitu Dan saya menawarkan untuk penggantian filter udara baru Yang saya tawarkan dengan harga Rp35.000 saja Si pemilik motor pun mengisyaratkan Mengangguk-anggukkan kepala Dengan arti kata menyetujuinya Dan saya mulai memasangkan komponennya kembali satu persatu Sambil memasang Saya berbicara kepada si pemilik motor Untuk lebih meyakinkan Kenapa saya harus mengeluarkan Belting yang kit atau paketan dengan roller sekaligus Seraya memegang roller tersebut Saya menjelaskan kepada beliau Bahwasannya roller tersebut sudah tidak bulat secara merata Seraya menyerahkan roller yang lama itu Memberikan ke tangan beliau Setelah saya pasang secara sempurna Sengaja saya tidak langsung menutup Koper atau blok seviti Agar beliau mendengarkan dari tahap hasil Sesuai dengan budget yang beliau keluarkan Dan seketika saya mulai melihat ekspresi senyum Atau lega dan rasa puas Oleh si pemilik motor Dari hasil dari tahap akhir Artinya beliau sangat puas Itu dapat saya rasakan Saat saya menyalakan motor tersebut Saya disalam oleh beliau Momen ini tidak berakhir sampai disitu saja Saya mulai mengambil air yang sudah saya campurkan Dengan sedikit deterjen untuk membasahi belting Dengan rasa penasaran Si pemilik motor lalu bertanya kepada saya Apa tujuan dari menyiram dari belting itu Dan saya menjelaskan bahwasannya belting yang baru Itu akan menimbulkan suara ketika terkena gesekan pada rumah roller Yang sudah dibasu dengan bensin tadi Dan seketika suara tersebut tiba-tiba menghilang Dan lagi-lagi si pemilik motor kembali tersenyum di hadapan saya Sambil mengangguk-anggukkan kepala Tak lepas dari rasa kepuasan tersebut Beliau mengucapkan terima kasih kepada saya Sembari saya memulai menggas dari motor tersebut Dan saya mulai meneliti apakah ada gelombang Atau kekendoran secara tidak merata yang berlebihan Pada jalur belting tersebut Namun hasilnya sesuai seperti yang saya harapkan Dan selanjutnya Lalu saya memasangkan blok sepiti bagian luar Dan tentunya tak lupa sebelum saya memasang Saya memberikan pelumas berupa gomok ke dalam lahar bagian kuningan Dan kemudian sedikit saya lumasi juga pada bagian gigi engkol Dan lawan gigi engkolnya Dan berikutnya saya menyalakan motor tersebut di depan si pemilik motor Lagi-lagi si pemilik motor mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saya Dan saya membalas ucapan terima kasih beliau Dan selanjutnya beliau menanyakan jumlah dari seluruh pengeluaran yang sudah diperbaiki Lalu saya langsung menjawab dari pertanyaan si pemilik motor Dengan jawaban Tidak lebih dari 200 ribu rupiah saja Sambil mengeluarkan uang tunai dari dompet si pemilik motor bertanya Apakah itu tidak terlalu murah Dengan senyum simpel saya menjawab Memang segitu harga jualnya Dan beliau lagi-lagi terheran dengan upah dan spare part yang saya berikan Dan beliau pun menutup obrolannya dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya Sambil menyodorkan uang 100 ribu rupiah ke genggaman tangan saya Dan itu katanya sebagai bonus atau uang tips Dan obrolan pun berakhir Sebagai akhir dari kesimpulan Itu dapat kita simpulkan bahwasannya Jangan sesekali menfonis tentang apa yang belum tentu akan terjadi Itu kita tekankan kepada kita kawan-kawan seperjuangan tentunya ya Dan untuk sepemilik motor dengan hal yang serupa pastinya Jangan mudah terpengaruh atau tertelan dengan iming-iming Dengan bahasa embel-embel yang tidak jelas Jangan mudah terpengaruh atau terpengaruh atau terpengaruh Jangan mudah terpengaruh